Jadi aparatur sipil negara itu sebenarnya seperti upaya melunasi hutang yang sebenarnya tidak akan lunas. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya punya pemahaman bahwa ada dua hutang yang tidak bisa dilunasi seorang anak yang telah mendapat fasilitas negara. Saya juga waktu kuliah dapat beasiswa. Wow. Dapat beasiswa orang tua saya itu pekerjaannya buru harian lepas. Jadi saya dapat beasiswa bidik misi waktu itu sampai selesai kuliah di biaya negara. Ke Losari kita jalan-jalan. Cakep. Nonton konser hingga ikut pasar. Cakep tuh. Kalau ditanya media lokal andalan tentu jawabnya berita Kota Makassar. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 bisa komen, wah ini salah satu ya memang Kak Karani memang gitu ya, orangnya humble ya, jadi dia bilang saya mau wakili, padahal ya memang dia yang diundang gitu kan, dia yang duduk disini, jadi dia harus speak up gitu, so itu bukan jadi masalah, yang jadi masalah ini kalau kita flashback balik lagi, itu kan perkenalannya Kak Karani, jadi eksistensinya Kak Karani sekarang saat ini menjadi salah satu staff pegawai yang ada di Kemenkumham Sulawesi Selatan, berarti tugas beliau nih yang teman-teman tahu, jalan Andi Tonro ya kak ya, bener ya Jalan Sultana Laudin, Sultana Laudin Daratan, Andi Tonro kan di belakangnya Pak Mirza yang mah taunya seputar ini itu Sultana Laudin, itu adalah Kantor Kemenkumham Sulawesi Selatan kalau kita balik lagi ke Belang, kita mundur-mundur sedikit, nih kalau kata teman-teman nanya, itu Kak Karani kenapa ngambil fakultas hukum, padahal kalau teman-temannya tahu, atau orang-orang yang dekat sama Kak Karani, dekat dengan Kak Karani maksudnya sudah tahu, ah Kak Karani ini jago, 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 puisi jago, ya all about dengan, kalau orang bilang sastra, kenapa enggak masuk sastra aja gitu kan, Karani bisa dijelasin kenapa ambil hukum gitu, apa kenapa hukum itu, jadi sebenarnya awal mula tertarik dengan fakultas hukum itu karena kegiatan waktu mengenyam pendidikan di SMA itu terpikir disitu karena waktu awal di SMA itu sudah sering ikut SMA di mana Kak? Di SMA 2 Pangkajiannya, SMA 2 pangkep ya, aduh Pak Bunya alumni-nya aduh, sekarang sudah SMA 11 sudah berubah sih, sudah berubah ya namanya, karena kebijakan nomenklatur nama, seperti itu jadi, di SMA itu sering ikut debat akhirnya merasa, oh jiwanya di sini jiwanya di fakultas hukum, seperti itu kekuatannya ada di kemampuan berbicara dan sebagai generasi milenial kita harus mendaya gunakan potensi yang kita miliki itu untuk membantu orang, jadi kalau misalnya kemampuan kita adalah berbicara seperti itu, sebagai kekuatan utama mahasiswa fakultas hukum misalnya tentu kita harus masuk di jurusan itu supaya ke depan bisa menggunakan potensi itu untuk membantu orang oke, jadi itu awalnya jadi ada historinya, jadi si langsungan orang bilang ya jadi orang, nak mau daftar di mana setelah lulus, eh nggak tahu ini mah terserah ya, atau ini mau saja ya cap cip cip, oh ini ya kalau lulus rejeki alam dulu ya kalau nggak, di mana gitu tapi ke Rani memang sudah menata itu dan sudah memilih fakultas hukum oh gitu, fakultas hukum berarti kurang lebih saya ada di sini CV-nya, eh kalau saya bahas CV-nya saya kalau sudah sebut CV-nya ke Rani itu ibaratnya seorang HRD ya lagi-lagi lihat surat lamaran kerja atau CV-nya orang yang akan melamar itu kalau punya Kak Rani kayaknya udah nggak usah dites, udah langsung-langsung aja teman-teman kalau mungkin lihat atau pernah dikasih lihat sama Kak Rani CV-nya Kak Rani, aduh detail banget mulai dari biodata ya nanti teman-teman juga bisa belajar ini adik-adik yang sudah lulus atau sudah keluar menjadi seorang sarjana serata satu itu kan sudah prepare ya udah, nah kalau belajar persiapan ini siapa tahu adik-adik juga ada yang sama yang saya bilang tadi baru selalu menyelesaikan studi S1 yang tahu fakultas hukum ke ekonomi ke apa segala macam kalau Kak Rani sendiri persiapannya seperti apakah memang memang ada satu cita-cita atau keinginan menjadi aparatur sipil negara atau seperti apa? siap menjadi aparatur sipil negara itu sebenarnya seperti upaya melunasi hutang yang sebenarnya tidak akan lunas seperti itu kenapa saya mengatakan seperti itu karena saya punya pemahaman bahwa ada dua hutang yang tidak bisa dilunasi seorang anak yang telah mendapat fasilitas negara seperti itu yang pertama adalah hutang kepada kedua orang tua tentunya yang sudah mendoakan sudah mendukung segala jalan anaknya dan yang kedua adalah hutang anak ini kepada negerinya kepada bangsanya seperti itu kenapa dikatakan berhutang dari SD misalnya sampai kuliah kita pendidikan lewat fasilitas negara saya juga waktu kuliah dapat beasiswa wow dapat beasiswa orang tua saya itu pekerjaannya buru harian lepas nah jadi saya dapat beasiswa bidik misi waktu itu sampai selesai kuliah di biaya negara ya jadi saya merasa ada tanggung jawab ada hutang budi yang meskipun mungkin saya kerja keras seperti apapun yang tidak akan lunas saya bayar ibaratnya dicicil berapa kalipun iya dicicil berapa kalipun iya beda dengan kulkas TV gitu kan setahun dua tahun beres selesai iya ini karena ini bilang aduh luar biasa jadi kayak merasa berhutang ke negara akhirnya memilih pekerjaan aparatur sipil negara oke nah terus kenapa memilih kemudian di kementerian hukum dan HAM yes tentu yang pertama karena waktu milih formasi itu lihat oh latar belakang yang cocok dengan pendidikan ini tentu kementerian hukum dan HAM yang tentunya cocok terus yang kedua setelah minta pendapat orang tua orang tua mendukung tidak apa-apa disitu di kementerian hukum dan HAM akhirnya membulatkan tekad untuk daftar di kementerian hukum dan HAM langkah-langkahnya atau tipsnya tentu yang pertama tentu doa orang tua dan dukungan orang tua dulu islam beruang iya betul karena apapun langkah kita kalau misalnya tanpa dukungan semesta kita dunianya orang tua oh itu bahasanya keluar sudah ya tentu akan kesulitan kita untuk menggapai apa yang kita inginkan iya sementara ada prinsipnya seperti ini kalau sudah orang tua yang berdoa itu katanya langit sampai bergetar itu karena doanya orang tua itu sampai ke pintu-pintu powernya itu powernya luar biasa yang kedua tentu tipsnya adalah konsisten belajar konsisten belajar yang dimaksud adalah kita tidak mesti belajar 5 jam sehari 8 jam sampai tidak tidur begadang karena belajar bukan konsisten adalah kita mampu meluangkan waktu setiap hari meskipun setengah jam tapi kita konsisten melakukan itu setiap hari kontinu iya secara kontinu untuk kemudian mempelajari materi-materi yang belum kita pahami jadi jangan memaksakan diri karena otak kita juga punya kapasitas sehari istirahatnya mesti berapa lama kita mesti konsisten belajarnya jadi kalau sudah jenuh silahkan main game jadi saya kalau di rumah itu biasa kelihatan oh karan ini main game juga kan iya main game oh main game juga aduh jadi jangan berpikir generasi muda tidak boleh berpikir karena saya main game saya tidak bisa tentu ada sisi lain yang bisa kita luangkan tentu untuk belajar juga jadi mungkin di luar hiburan gitu ya kok bisa dia lulus padahal kesehariannya cuma main game main game mungkin kelihatan kita main game tetapi saat di belakang mereka mereka tidak tahu kalau ternyata kita secara konsisten setiap hari meluangkan waktu belajar 30 menit atau 1 jam that's the point dibocorin ya ini gratis loh ya ini makanya ini makanya teman-teman yang nonton please langsung di like kemudian di share kemanapun ya sampai ke Jagat Raya ke Turki, Malaysia semua-semuanya karena Youtube kan disebarannya luas ini dibocorin sama-sama-sama karani bahwa sana ada tips and tricknya kalau karani sendiri ya itu tadi pertama adalah aduh harus itu orang tua kemudian belajarnya continue atau konsisten tapi tetap main game ini maksudnya santai hiburan itu fun emang harus saya pikir dia belajar terus aduh prestasinya ini ngomong-ngomong prestasi saya akan bacakan mungkin teman-teman juga yang baru pertama kali kenal atau lihat sharing kita dengan Karani Karani ya sama seperti tadi Karani jelasin nama yang beliau adalah Karian Nensyah Rahman SH ya Sarjana Hukum beliau kalau prestasi ada banyaknya 2013 satu-satu ya saya bacakan ya pemirsa ya 2013 itu ada dua ada dua mungkin banyak karena saya yakin kalau CV mungkin tidak akan muat mau kita buat berapa layer atau layout pun juga itu gak akan muat jadi prestasi yang menonjol saja kemudian di 2013 itu di di koreksi finalis kompetisi debat Indonesia Visib Summit Universitas Pejajaran Bandung 2013 itu betul ya kaya kemudian masih di 2013 itu juara dua lomba karya tulis ilmiah kemaritiman bidang sosum unhas makasih 2013 di 2014nya yang terakhir adalah juara satu debat kok main kak ekonomi tapi memang kakak suka debat kayak gitu ya iya suka tapi di rumah gak debat sama orang tua tidak jangan kalau sering debat mungkin dia gak akan jadi seperti ini yakin dan percaya deh sebelum saya baca lagi saya masih ingat kalau karani berapa bersaudara oh iya saya tiga bersaudara saya anak pertama oh luar biasa adik-adik cowok atau gimana kak yang kedua yang kedua sekarang juga di fakultas hukum universitas kesamudin sudah proposal juga waduh ayo deh ini cowok cowok nih cowok-cowok cowok sebentar lagi juga jadi sarjana hukum amin harus cepat ini nah kalau ada Prof Farida nonton Prof ada adanya karani Prof katanya proposal ya dikit lagi ya dilancarkan lah Prof supaya kelar bisa menjadi alumni yang tidak-tidak meninggalkan alam maternya begitu saja tapi bisa menjadi suatu kebanggaan buat universitinya buat negaranya buat kotanya buat provinsinya semua-semuanya lah ya kalau yang ketiga kak dimana yang ketiga sekarang masih kelas 2 SMA oh cewek cowoknya cewek cakep ya coba teman-teman bayangkan ya karani aja anak pertama secakep ini yang cewek memang ada bentuknya kalau orang tua masih lengkap dua-dua kakak Alhamdulillah masih lengkap luar biasa ya jadi support orang tua itu luar biasa jangan memang ada yang durhaka sama orang tuanya ya baru disuruh ambil ini ya nantilah mengabaikan hal-hal kecil tapi ternyata yang gitu-gitu itu menyenangkan hatinya orang tua itu dari saya sedikit kemudian 2015 yang terakhir ini adalah juara 2 dan berkas terbaik konstitusional drifting dan sidang semutem tingkat nasional pajajaran low fare 4 MPR RI Bandung 2015 2016-nya terakhir adalah pemenang lomba orasi politik cerdas berintegritas tingkat nasional KPK dan yayasan 1 SMA di 2016 itu kemudian 2017 yang terakhir adalah juara 1 debat konstitusi mahasiswa tingkat provinsi MPR RI Makassar kemudian 2018-nya adalah juara duta bahasa coba ya juara 2 duta bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Balai Bahasa Sulawesi Selatan Makassar 2018 itu sebahagia dari prestasinya Karani ini berarti setelah keluar dari sarjana ya tapi 2015 sudah ada lagi nih duta bahasa kok jadi duta bahasa heran saya kenapa itu gak ya tunggu dulu yang terakhir ini saya paling ini siapa yang bawa Karani buat ikut lomba duta bahasa awal tau lomba itu Karani sendiri yang tahu atau ada orang yang sampaikan saya ikut coba iya jadi sebenarnya sudah memantau ketahuan ada duta bahasa duta bahasa seperti ini tetapi saya awalnya berpikir kalau duta duta itu yang tampilannya yang pertama harus menampilkan menarik good looking itu biasanya sih duta-duta apalagi duta sampo lain kan iya good looking oke waktu itu berpikir wah kemungkinan gugur di syarat pertama ini wah ih enggak kan kalau saya jadi juri mungkin sudah enggak usah pakai finalis eh juara satu aja ya tapi yang namanya lomba pasti kan ada apa namanya ada proses tahapan kemudian gimana kak pro waktu itu ternyata ikut tes waktu itu ada kayak semacam tes tufel tapi bahasa Indonesia oh kaget saya ujian namanya ujian kompetensi bahasa Indonesia jadi nanti setelah lulus proses itu baru kemudian diseleksi kayak bakat segala macem oh ada seleksinya gitu bakat terus baru ada yang kayak model-model atau duta-duta itu yang jalan di karpet merah oh runway gitu oke jadi karena ini juga ikut disitu iya ikut udah ratan cakepnya dia ya ya ampun uniformnya pakai budaya atau gimana kak pakai budaya oh cakep memang jadi waktu itu kaget juga kok ada kayak gini pengalaman pertama oh itu first time biasanya kan kalau debat ya pakai uniform berdiri belakang podium gitu-gitu kan ya oke lah karena didampingi ya kalau misalkan debat kan biasa 2-3 orang pernah single debat enggak kak enggak pernah single debat oke terus kelanjutan gimana sampai jadi juara 2 kelanjutannya waktu itu ternyata untuk pemilihan duta bahasa ini bukan cuma melihat penampilan saja tetapi melihat kompetensi kita keseriusan kita ketulusan kita untuk membangun budaya bahasa itu jadi waktu itu dapat juara 2 ada beberapa pertanyaan juri mulai dari bahasa Indonesia sendiri terus ada bahasa asing juga terus ada bahasa daerah wah 3 bahasa itu hadir disana iya jadi setelah proses seleksi itu ternyata terpilih sebagai juara 2 waktu itu jurinya juga ada psikolog jadi memang kalau mata kita ditatap itu kelihatan ini orang ngarang ini ini orang juri iya makanya tadi bilang ada ketulusan itu makanya jurinya ada psikolog jadi menjadi duta bahasa itu meskipun tahunnya 2018 kita harus hidupkan itu dalam keseharian kita seperti itu jadi kita punya bahasa daerah itu kita lestarikan kita punya bahasa Indonesia itu kita utamakan karena itulah bahasa persatuan kita terus kita mesti punya kemampuan bahasa asing karena untuk bersaing di luar sana apalagi dengan situasi global seperti sekarang ini tentu kemampuan bahasa asing itu dituntut jadi terus tahunnya meskipun tahun 2018 juga tidak boleh berhenti di tahun itu saja makanya setelah tahun 2018 itu masih ada karya-karya yang lahir seperti yang dipegang oleh Kak Putri jadi itu sebenarnya sebagai aktualisasi bahwa menjadi duta itu tidak sekadar menyandang gelar atau status sebagai duta tetapi bagaimana menghidupkan budaya literasi itu dalam kehidupan sehari-hari bentuk tanggung jawabnya dari seorang duta yang mau itu juara satu kak, dua juara satu siapa kak? dari mana dia itu? juara satunya waktu itu dari Universitas Sasanuddin juga udah datang betul-betul ya masalah SN sih kalau Kak Rani biar juara satu dua tiga tetap juara satu di hatinya orang tuanya jadi belakin lagi oke ini saya sudah ini masih segel ya pemirsa ya ini langsung beliau yang bawakan dan kenapa tidak izinnya kak kita buka ya kak kalau bicara tentang nulis kak kalau Kak Rani sendiri suka nulis usia berapa kak? nulis-nulis ini nulis-nulis puisi mulai SMA kalau suka baca puisi itu mulai SMP oh lain lagi baca SMP nulis SMA oh keren jadi waktu SMP itu sudah diikutkan lomba baca puisi waktu itu lomba baca puisi daerah di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Sasanuddin nah waktu itu mulai tertarik sama dunia sastra seperti itu setelah itu masuk di SMA ternyata ada beberapa forum yang memfasilitasi kegiatan atau aktivitas literasi seperti itu jadi mulai saat itu ada komunitasnya bikin buku bareng-bareng makanya yang pertama tadi CV-nya itu ada menulis buku antologi puisi 15 pelajar pantau betul-betul ada di sini pemirsa jadi mulai dari situ menulis bukunya terus habis itu ada tawaran lagi dari salah seorang guru SMA beliau menulis buku ajar muatan lokal nah pada saat menulis atau menyusun buku ajar muatan lokal itu ibu ini namanya Ibu Mas Nasari mengawarkan gimana deh kamu bisa bikin puisi bahasa daerah enggak buat dimasukin sebagai puisi dalam materi muatan lokal itu oke nah setelah dibuat itu saya buat tiga puisi nah waktu itu temanya terkait integritas tapi dibuat dalam bahasa daerah bahasa bugis wow nah itu ternyata dimuat dalam bukunya Ibu Mas Nasari ini dan buku ini digunakan sebagai buku muatan lokal untuk SMP sederajat di Kabupaten Pangkep jadi jadi buku ajar seperti itu adik saya yang waktu itu masih sekolah di SMP lihat ini ini karya kakak saya karena ada namanya di situ jadi dipajari adik sendiri bukunya iya iya jarang loh ya kayak gitu ya bayangkan adiknya aja bahasa Inggrisnya tak bangka lihat loh ini bukunya kakak saya ini oh itu berarti SMP sudah sudah di challenge untuk buat buat puisi akhirnya adalah juga buku itu kemudian SMA dikembangin lagi nulis-nulis anyway ini sebelum kita lihat bukunya karena ini 2021 bener ya September 2021 Pemirsa sekali lagi kami lagi ada di lantai 17 ya di kamar Presiden Sweet nih teman-teman yang penasaran nanya kalau 01 atau Pak Presiden RI itu kalau ke Makassar atau berkunjung ke Makassar kemana ke sini ke Klaro Hotel Makassar langsung ke lantai 17 jadi teman-teman juga oh berarti itu kamarnya Presiden berarti kita gak boleh boleh aja silahkan langsung hubungi call center atau customer service untuk melakukan check-in atau apapun itu bisa langsung menikmati kamar 17 eh lantai 17 di Presiden Sweet nah balik lagi ke Kak Rani Kak Rani ini isinya apa aja ini bukunya judulnya kota kata-kata kenapa ngambil judul kayak kota kata-kata ada apa judulnya kok kayak gini iya jadi sebenarnya kota-kata-kata itu kayak saya merasa ingin menghidupkan kata-kata itu menjadi sebuah kota sendiri seperti itu jadi ada kayak bangunan kata-kata judung kata-kata semuanya dibangun lewat kata-kata seperti itu oke kekuatan kata-kata ini luar biasa kekuatan kata-kata ini bisa menciptakan perdamaian bisa menciptakan peperangan tergantung kita memilih apakah menggunakan kata-kata itu untuk perdamaian atau peperangan di kota-kata ini semuanya dibahasakan seperti itu jadi nafasnya sebenarnya puisi ini lebih ke permainan kata-kata seperti itu oke tapi banyak loh kak ini saya baru buka awal saya belum baca semua belakang yang kata pemirsa ya jadi saya lihat disini saya pikir tadi ini wali kota ternyata wali kata ya baik langsung beli ya orang niansya kemudian kalau teman-teman oh iya ini kali aja wah kak kebetulan saya pengen tuh lihat atau mau order beli buku baca buku lihat bukunya karena ini ini udah tersebar di beberapa toko buku atau gimana nih kak udah diperjual belikan belum nih siap jadi bukunya sebenarnya sudah diperjual belikan tapi sistemnya masih pre-order jadi dia sistemnya penjualan online melalui penerbitnya jadi bagi yang berminat mungkin memiliki buku ini di instagram saya oke apa namanya instagramnya kak at ransyahran oke ada di bawah ini teman-teman langsung follow tapi jangan sekarang nanti detik terakhir baru buka instagram searching buka langsung instagramnya kak rani follow juga kemudian langsung dm beliau beliau langsung bales tuh kalau teman-teman bilang kak gimana kak saya boleh gak dapet bukunya ini saya mau order silahkan nanti biar kak rani yang sampaikan ke penerbit atau yang meridikan buku beliau jadi gak usah worry lah kalau begitu-begitu jadi ini memang limited terbatas dan tidak untuk saat ini belum tersebar di toko-toko komersil tapi teman-teman gak worry lagi langsung bisa WA berteman dengan beliau ada di instagramnya oke kita balik ke sini lagi ini kak banyak sekali daftar isinya dan semua memang ini kak rani yang buat ini kak ini awalnya kenapa kak kan biasanya ada tuh kalau ditanya pencipta ini diciptain pasan oh saya pas lagi baring-baring lagi bete lagi ini tiba-tiba pengen aja nulisannya kalau ini awal mulanya buat ini iya jadi gimana seperti itu sebenarnya jadi begitu ada waktu luang meskipun di jalan tiba-tiba ada inspirasi langsung dicatat di notes handphone gitu langsung dicatat begitu inspirasinya muncul langsung dicatat nah catatan-catatan ini kemudian lama-kelamaan loh kok jadi banyak terkumpul banyak supaya dinikmati banyak orang bagus sekali ya kalau saya dokumentasikan dalam bentuk karya berupa buku nah ternyata setelah didokumentasikan jadilah buku kota-kata ini wow keren ini kalau teman-teman ya bilang coba dong mbak bacain daftar isinya ada apa aja saya poin-poinnya aja ada balai kata di balai kata itu ada kita di kota-kata kemudian ada kemegahan wanita kemegahan lelaki eh penasaran kan langsung DM saja nanti karani ya kalau teman-teman penasaran apalagi yang pengen romantik-romantik atau apa bisa lah ya di dalam sini tuh penuh dengan inspirasi jadi banyak ada penjahat kota ada penjahat kota juga ada mawar pencuri hujan pembunuh penjara puisi penyelundup kemudian ada rambu-rambu ada bagaimana pertanyaan hati-hati pilihan taman kita ada cinta yang lata kemudian ada proklamasi ketakutan ada rinduku yang paling nakal ah ini nih kenapa ini ada coba ini deh coba dijelasin dari semua ini saya satu kata ini adalah rinduku yang paling nakal ah kenapa ini apa isinya ini yang rinduku paling nakal dispil gak iya kenapa itu rinduku yang paling nakal iya bener kan rinduku paling nakal lah iya bener 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 jadi kenapa dibilang rinduku paling nakal karena kadang dia pulangnya larut malam oke sulit diatur hmm nah seperti itu jadi lebih kepada membahasakan bahwa rindu ini sesuatu yang liar seperti itu kita tidak bisa mengaturnya malah dia yang mengatur kita gitu udah rata hati-hati jangan-jangan mirindu-rindu lah langsung ketemu aja gitu kan aduh menjodohkan kesepian ya ampun menjodohkan kesepian dijodohkan sama siapa ini kesepian kaki keramaian iya lucu nih kalau bahasa itu pasti kayak orang yang kayak kita ini kayak ambigu tapi memang ada ada inti dari kata itu jadi teman-teman ini disini susah kalau baca mau di kupas satu-satu beliau ada hadir disini tapi lebih banyak teman-teman baca ada tanggalnya juga pemirsa jadi kayak rindu dan rumahku itu di Makassar 5 Januari 2017 bener itu kak? bener ya kemudian ada mata masa di Makassar 2020 eh random ini banyak-banyak loh ini ada akulamakamu pangkep 28 Januari 2017 kemudian ada ada misterius Makassar 19 Februari eh banyak sama tanggal-tanggalnya juga kak? ini gak sekalian di lokasi juga di lokasi di kamar di mana di kantor atau di mana eh keren tapi kalau ditanya teman-teman kenapa karena ini ambil sastra saja waktu itu? kan udah jago dari SMP SMA ya kan? iya jadi sastra itu lebih ke hobi jadi sastra itu hobi tapi minatnya hukum seperti itu jadi makanya bisa dibedakan antara hobi dan minat iya jadi meskipun hobinya misalnya di dunia sastra tetapi kalau minatnya di fakultas hukum kita bisa tetap masuk ke minat itu sambil tetap menjalankan hobi kita seperti itu jadi meskipun di fakultas hukum bisa tetap menulis sastra seperti itu meskipun di fakultas hukum masih bisa menuliskan sastra oke nah kalau di fakultas hukum belum tentu bisa gak terhukum hati-hati hati-hati oh jangan ampe ya minimal tau lah aturan-aturan yang ada so far memang fokusnya adalah di sastra ya teman-teman fokuslah saja di sana tapi kalau di fakultas hukum itu ada nilai plusnya jadi Rani bilang itu minat oke nih di hukum tapi hobi gak bisa putus dan gak bisa berhenti di situ oke baiklah saya masih ingin cerita banyak sama Rani tapi berhubung dengan berita kota ada anniversary ke 25 tahun kan nanti 28 Juni dengan tema adaptasi dengan perubahan saya something buat teman-teman untuk anak-anak melihat di luar sana kak pesan-pesan dari Rani apa silahkan iya pesan-pesannya ini nasi goreng nasi goreng hampir saya catat kameranya udah geleng-geleng kenapa dalam bentuk pantun cakep manggo telah pergi para kolonial kini damai tiada penjajahan kita ini kaum milenial tugas kita bawa perubahan bawa perubahan luar biasa kapan dibuat itu pantun sebelum sebelum di acara iya iya gila spontanitas dan memang antusias kalau kak Rani sesudah kalau teman-temannya besti-bestinya geng-gengnya kak Rani atau yang dekat betul kenal betulan kak Rani memang sudah paham lah ya kalau dikasih satu kata udah dikembangin udah macem-macem lah ribuan di pikiran mindsetnya kemudian terakhir juga statement closing sudah selesai dibahas pakai pantun saya mau say thanks kepada si apakah kalau ada di khususnya di kantor atau tempat kakak bertugas saat ini iya jadi saya berterima kasih kepada yang pertama secara umum kementerian hukum dan HAM RI di bawah kepemimpinan Bapak Yasona Lawli lewat kementerian hukum dan HAM RI ini saya merasa akses terus kemudahan anak muda kemudahan generasi milenial untuk terlibat dalam proses perubahan yang ada dalam pengambilan kebijakan dalam mencari solusi-solusi itu terbuka dengan lebar seperti itu jadi di Kemenkum HAM sendiri tenaganya sekarang sudah banyak dari kelompok generasi milenial seperti itu jadi mesin ID-nya seperti itu banyak memanfaatkan ide-ide dari generasi milenial seperti itu jadi kami diberi akses untuk berkarya di Kementerian Hukum dan HAM kalau pesan Pak Menteri yang selalu saya ingat itu 4L 4L ayo lemah letil bukan apa 4L dari Pak Menteri to love mencintai to life itu memberikan ke artinya hidup seperti itu terus to live legacy to learn jadi meskipun tidak berurut itu pesan Pak Menteri jadi selain mencintai kita terus belajar terus hidup dan meninggalkan karya seperti itu ada legacy-nya ke Kementerian apalagi usia kita masih muda terus secara khusus di Kepala Kantor Wilayah di Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai orang tua kami yang terus memberikan motivasi bimbingan sehingga kami yang muda-muda ini bisa berkarya di Kementerian Hukum dan HAM hari ini ada penilaian pembangunan zona integritas di Kantor Wilayah ada pembangunan reformasi birokrasi dan kami disitu dilibatkan secara penuh secara maksimal oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah jadi artinya instansi-instansi pemerintahan yang ada saat ini itu mereformasi birokrasinya jadi tidak ada lagi aparatur-aparatur sipil negara yang berkinerja buruk pelayanannya tidak ramah nah dengan adanya anak-anak muda ini mindset atau pula pikir masyarakat di luar sana bahwa lingkungan pemerintahan itu buruk lambat pelayanannya tidak ramah itu yang ingin kita ubah hadirnya generasi milenial karena generasi milenial ini salah satu kekuatan utamanya adalah kemampuannya mendaya gunakan atau memanfaatkan teknologi informasi nah dengan kemampuan atau potensi itu kita pangkas seluruhnya pelayanan yang sebelumnya lama dengan menggunakan teknologi itu jadi lebih cepat nah itu jadi terima kasih terus kepada teman-teman kerja juga terima kasih karena tentu meskipun misalnya sudah ada akses segala macam tetapi dengan lingkungan kerja yang tidak sehat misalnya tentu kita sulit berkembang tapi di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Sulawesi Selatan itu ada teman-teman kerja ada senior-senior yang memberikan bimbingan sehingga yang muda-muda ini bisa terus belajar yang terakhir nah terima kasih untuk berita kota Makassar yang telah mengundang kami saya selaku generasi milenial pada kesempatan hari ini seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya sebenarnya datang kesini dalam kapasitas sebagai juru bicaranya generasi milenial karena di luar sana banyak generasi milenial yang sudah berkarya di lingkungan politik pemerintahan ekonomi jadi salam buat teman-teman generasi milenial disana terus berkarya dan terakhir ada pantun buat berita kota Makassar oh ada pantun ada pantun juga untuk berita kota Makassar silahkan apa ini pantunnya pantunnya ke Losari kita jalan-jalan cakep nonton konser hingga ikut basar cakep tuh kalau ditanya media lokal andalan tentu jawabnya berita kota Makassar terima kasih banyak I'm so proud of you terima kasih karena ini sukses selalu untuk pencapaian dan kesuksesan yang diraih di dalam dekat ini besok sampai selama-lamanya Kak Rani ada eksistensinya di Kemenkum Hang Soe Selatan dan teman-teman sekali lagi yang mau order bukunya Kak Rani boleh langsung DM beliau di Instagram officialnya beliau di adran siahran siahran langsung ini ada di sini teman-teman langsung stop di detik terakhir buka langsung Instagram searching langsung ketik di sana follow DM langsung beliau ini Kak Rani udah sering sebar buku sebar undangan kapan ya nanti di jawab nanti di jawab sekali lagi terima kasih banyak Karin nih untuk hari ini pemirsa kami juga ucapkan terima kasih buat Hotel Klaro Makassar yang sudah memberikan kami kesempatan untuk sharing kali ini dalam 25 tahun Perak berita kota Makassar 28 Juni 2022 2022 nanti dan dengan siapa lagi saya akan sharing dengan millennial berprestasi lainnya saksikan dan stay tune di channel youtube berita kota Makassar anyway jangan lupa perbincangan kami dengan Karani dapat anda baca dan temukan lagi di media cetak kami digital kami and don't forget visit our website kami di www.beritakotamakassar.com akhirnya Putri Sasongko Karani pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati terima kasih bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati